Pada kesempatan kali ini, kita bakalan bahas motherboard AMD lagi, yaitu motherboard socket FM2+. Kalian tuh harusnya udah pada tau lah ya, Kalau Windows 11 itu sekarang udah rilis, dan fiturnya itu gokil-gokil banget, sampai ada aplikasi Androidnya, kacau, gue sih excited banget sama fitur-fitur terbaru dari Windows 11. Coba lu bayangin, bisa pakai aplikasi Android tanpa emulator bro, ini tuh aplikasi smartphone HP dibuat di PC dan tidak bisa digunakan di PC. Tapi itu dulu, sekarang udah bisa bro, karena Windows 11. Terima kasih Om Bill Gates. Dan untuk dapetin Windows 11 juga sebenarnya gampang banget, dan tidak harus mahal. Karena dari case fan, kalian bisa mendapatkan Windows 11 original dengan harga yang terjangkau. Dan sebenarnya ada dua metode yang untuk mendapatkan Windows 11 ini. Yang pertama, kalian itu bisa mendapatkan free upgrade dari Windows 10. Atau mungkin kalian langsung bisa beli kunci lisensi Windows 11. Apalagi sekarang kalian itu bisa dapat diskon sampai dengan 25%. Nah, caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi. Nah, di sini nanti bakal dilari ke sini, halaman key fan. Langsung kita klik. Nah, nanti di sini kalian itu akan mendapatkan produknya, langsung add to chart, view chart. Nah, di deskripsi itu ada kodenya, kalian bisa langsung cek kodenya di situ, yaitu CHH25. Langsung kita apply, dan langsung keluar diskonnya. Nah, diskon 25% langsung kalian proses, langsung beli. Ya, langsung selesai. Gampang banget, tinggal kalian bayar, dan kalian mendapatkan langsung kunci lisensi Windows 10. Yang juga dapat free upgrade ke Windows 11. Sekilas tentang FM2 Plus, FM2 Plus adalah penerus dari FM2 pendahulunya. Dan FM2 Plus juga menggunakan soket OPGA906 yang dinamakan Organic Pin Grid Array dengan 906 kontak. Ya, lebih banyak 2 pin dari pendahulunya FM2. FM2 Plus adalah motherboard APU yang terkenal, yang memiliki IGPU yang oke pada zamannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita di sini ngomonginnya soket, bukan chipset? Ya, karena memang di soket AMD FM2 Plus ini, kita kalau membicarakan soket itu bisa mewakilkan chipset juga di soket ini. Ya, intinya kalau kita ngomongin soketnya, mewakilkan semua chipset-chipsetnya. Nah, di sini chipset FM2 Plus, kalian bisa lihat datanya di sini. Untuk chipset dengan kodename Hudson, lebih sering kita temukan memiliki soket FM2, dan jarang kita temukan chipset dengan kodename Bolton memiliki soket FM2. Sedangkan, biasanya kodename Bolton lebih sering kita temukan memiliki soket FM2 Plus. Tapi, nanti kodename Hudson juga ada yang memiliki soket FM2 Plus. Untuk pengelompokannya sendiri, chipset A88X termasuk ke chipset High End di soket ini, A55, A58, A75, A68H, dan A78 adalah chipset menengah. Nah, kalau kita bandingkan FM2 atau FM2 Plus dan motherboard AM3 dan AM3 Plus, itu bagusan mana sih satu sama yang lain? Jawabannya tergantung. Walaupun secara tahun rilis FM2 atau FM2 Plus itu lebih baru dibandingkan AM3 atau AM3 Plus, tapi nggak serta-merta mutlak FM2 atau FM2 Plus itu lebih bagus daripada AM3 atau AM3 Plus. Nah, coba kalian lihat di sini, kelebihan dari FM2 atau FM2 Plus Apu itu yang pertama adalah prosesornya yang memiliki iGPU jelas. Yang kedua, konsumsi daya yang terbilang lebih rendah dibandingkan dengan AM3 atau AM3 Plus. Nah, sedangkan kelebihan AM3 atau AM3 Plus itu antara lain CPU yang lebih superior dari prosesor FM2 atau FM2 Plus, dan juga jumlah core yang lebih banyak, ya, karena sedangkan FM2 atau FM2 Plus hanya memiliki prosesor tertinggi, ya, cuma 4 core aja. Ya, langsung aja kita bahas motherboard dengan sokat FM2 Plus. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa support dulu GONOMTEK dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketika kalian upload terbaru dari GONOMTEK, dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, follow kami di GONOMTEK. Oke, lanjut. Ya, kita ke MaxTDP prosesor. Pada umumnya, semua motherboard itu support sampai dengan 100 Watt prosesor. Dan untuk support prosesor, kalian bisa lihat di sini, nah, semua motherboard FM2 Plus bisa kalian pasangkan prosesor dari FM2 dan FM2 Plus. Dan coba kalian perhatikan di situ, prosesor A-series sebenarnya yang benar-benar tersedia di pasaran umumnya cuma sampai 7.000 series aja. Tapi kalau kalian searching, ada prosesor A-series 8.000, tapi bisa dibilang langka. Jadi anggap aja cuma sampai 7.000 series. Nah, lanjut ke MaxTDP prosesor. Prosesor tertinggi dari sokat ini adalah sebagai berikut, kalian lihat datanya. Di situ ada A107890K dan Athlon X4880K, yang dua-duanya memiliki 4 core. Nah, lanjut ke overclocking. Kalian tuh bisa overclock prosesor kalian jika kalian menggunakan motherboard dengan chipset menengah sampai high-end, sedangkan tidak untuk motherboard budget. Dan sebenarnya nggak kayak A-series pada laptop yang kalian banyak punya pengalaman buruk. A-series pada PC sebenarnya nggak benar-benar panas. Panas yang dihasilkan bisa dibilang aman dan tidak benar-benar overheat. Ya, kalau emang kalian nanti merasa overheat, tinggal ganti coolernya ke cooler yang lebih bagus. Selanjutnya ke cooler bracket. Kalian bisa lihat ya, untuk cooler bracket kalian jangan khawatir karena FM2 Plus masih memiliki kesamaan ukuran dengan sokat AM seri. Nah, untuk prosesor rekomendasi ya, pastinya kalau di sokat ini, gue akan merekomendasikan kalian untuk ambil prosesor yang punya 4 core. Dan tentunya ya itu adalah A8 dan A10. Dan juga kenapa kedua ini ya, karena IGPU-nya juga mungkin masih bisa kalian pertimbangkan atau mungkin bisa kalian manfaatkan. Dan kalau kalian nanya lebih spesifik lagi ya, mungkin gue akan bilang A87600 atau A107700K. Nah, masalah CPU selesai. Kita ke RAM, Random Access Memory. Nah, coba kalian lihat data di sini. Sama seperti FM2 juga ya. Untuk jumlah maksimal RAM yang dapat dipasangkan ditentukan oleh berapa jumlah slot RAM yang tersedia. Dan setiap slot RAM bisa dipasangkan RAM berkapasitas sampai dengan 16GB DDR3. Maka, maksimal RAM motherboard yang memiliki 2 slot RAM adalah 32GB. Dan untuk yang memiliki 4 slot RAM adalah 64GB. Dengan speed RAM sampai dengan ya 2000an MHz kurang lebih ya. Intinya kalau kalian bisa overclock sampai dengan segitu ya, bisa berjalan sampai dengan 2000an MHz. Nah, pertanyaannya apakah RAM DDR2 untuk AMD atau Intel itu berbeda? Jawabannya tidak, sama saja. Yang penting sama-sama DDR3. Entah kalian pasang di Intel atau AMD, bisa. Nah, lanjut ke port. Di sini kalian bisa lihat kalau A55 dan A58 pada umumnya hanya support USB 2.0. Sedangkan A75 sampai dengan A85X itu sudah support USB 3.0. Dan untuk port USB sebenarnya di setiap socket itu berbeda-beda. Ada yang sudah mendukung sampai USB 3.0. Dan untuk beberapa motherboard menengah dan high-end. Dan masih banyak motherboard budget menengah juga sebenarnya yang belum support USB 3.0 dan masih di USB 2.0. Next, di sini ada port PS0.2 untuk mouse dan keyboard seperti biasa. Bahkan kalian bisa temukan port ini di motherboard-motherboard generasi terbaru. Dan lanjut untuk audio bawaan motherboard biasanya dibekali dengan audio bawaan yang gue bilang terbilang bagus ya. Karena di sini biasanya dibekali dengan HD audio 5.1. Atau bahkan sampai dengan 7.1. Dan itu juga ada di motherboard-motherboard budget di socket FM2+. Dan lanjut di sini juga ada ethernet yang bisa kalian pasangkan dengan speed sampai dengan 1000 Mbps. Nah, next selanjutnya adalah PCIe. Mendukung PCIe 3.0 X16. Dan untuk jumlah PCIe tambahan itu tergantung dari jenis chipset. Untuk A55, A58, dan A68 biasanya hanya tersedia 1 slot saja. Sedangkan yang lainnya kebanyakan lebih dari 1 slot PCIe. Dan bahkan untuk yang memiliki slot PCIe lebih dari 1 pastinya support crossfire. Nah, masalah display output. Ya karena dikenal dengan APU-nya, ya coba pasti kalian bisa operasikan PC ini, PC FM2+, tanpa menggunakan PGA card. Karena ada iGPU yang sudah tertanam di prosesornya. Tapi perlu kalian ketahui juga, kalau prosesor selain A-series di sini nggak punya IGPU. Nah, coba kalian lihat di sini. Ini adalah iGPU pada prosesor-prosesor A-series. Kalau kalian cermati, soket prosesor yang kalian gunakan menentukan jenis iGPU nantinya. Maka kalau kalian menggunakan prosesor dari FM2, maka iGPU-nya adalah HD6000 sampai dengan HD8000 Radeon. Yang nanti serinya akan menentukan jenis iGPU-nya juga. Sedangkan kalau kalian menggunakan prosesor FM2+, maka jenis iGPU-nya antara R5 atau R7. Nah, pertanyaannya nih, apakah signifikan? Ya, nggak juga sih. Karena sama-sama nggak bisa diberikan banyak ekspektasi. Dan nggak penting juga sih ya ngomongin varian iGPU dari setiap prosesor. Yang penting kalian tuh masih bisa main game-game ringan dan multimedia. Tuh, ini kan lebih penting buat kalian kan daripada mikirin iGPU dari si A-series ini. Dan mungkin bisa dibilang cukup lah kalau buat game kompetitif seperti Valorant CSGO. Terus untuk di bawah A8 dan A10 karena secara prosesornya sendiri cuma memiliki 2 core saja, ya jangan berharap lebih. Lalu iGPU-nya sendiri sudah support sampai dengan DirectX 11. Nah, gini. Gue udah punya prosesor AMD A-series dan gue rasa iGPU-nya itu mengecewakan. Dan gue pengen nih beli VGA Card untuk ya menambal kekurangan itu. Kira-kira bisa nggak sih? Atau rekomendasi nggak sih? Ya, sebenarnya jawabannya sah-sah aja gitu kan. Kalian menambahkan VGA Card. Dengan catatannya, prosesor kalian yang kalian gunakan itu paling tidak memiliki 4 core. Lalu, apa VGA Card yang gue rekomendasikan? Sebenarnya gue nggak merekomendasikan secara spesifik VGA Card apa. Ya, tentu kan sesuai dari budget kalian. Cuma kalau gue disuruh nyebutkan ya mungkin gue akan sebutkan GTX 1050. Oke, lanjut ke SATA. Motherboard Socket FM2 Plus ya beberapa sudah support SATA di speed 6 Gbps. Dan masih ada beberapa MOBO budget yang masih hanya support SATA 3 Gbps. Nah, bang. Minta racikan FM2 Plus-nya dong. Nih, gue kasih nih. Nah, untuk rakitan ini gue nggak bilang kalian mesti beli VGA Card. Karena disini juga gue nggak nulis VGA Card-nya. Cuma kalau kalian emang merasa kecewa dengan iGPU-nya, kalian bisa tambahkan VGA Card. Sesuai dengan budget ya. Mungkin bisa dibilang kalau ada dananya ambil GTX 1050. Dan ya, racikan ini tuh seperti biasa kan. Ini contoh aja contoh. Nggak mesti kalian ikutin dan skornya juga nggak mesti kalian pusingkan gitu kan. Untuk masalah harga motherboard FM2 Plus sendiri ya memang ada yang dibanderol dengan harga yang murah. Ya, sekitar 3-400 ribuan untuk chipset-chipset menengah atau budget. Sedangkan untuk motherboard high-end itu biasanya dibanderol dengan harga yang terbuang lumayan. Ya, bisa menyentuh sampai 1 jutaan. Dan banyak juga orang yang menjual bundle alias emang motherboard sama processor-nya itu sepaket gitu kan. Dan harganya juga bervariasi untuk bundle ini. Dan cara lihat bundle seperti ini, apakah ini worth it atau nggak. Ya, itu kalian kalkulasikan aja harga motherboard-nya dan harga processor-nya. Dan bandingkan apakah bundle ini lebih murah atau bahkan lebih mahal. Ya, kalau lebih murah ya bisa dibilang ya worth it kali ya. Tapi dengan syarat, ya prosesor-nya udah punya 4 core di bundle itu. Sayang kalau 2021 masih memiliki jumlah core sebanyak 2. Sulit untuk ngapa-ngapain. Ya, keunggulan dari motherboard socket FM2 itu yang nggak lain dan tidak bukan adalah pada apunya. Tapi sayangnya kalau kita terlalu banyak berharap sama si ini apu ya. Gue yakin kalian bakal kecewa apalagi untuk saat ini. Jadi sebenarnya apu itu tetap bagus. Cuma ya kalian jangan terlalu banyak berekspektasi sama si apu ini. Tapi kalau emang penggunaan kalian itu terbilang ringan ya FM2 Plus ini udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan kalian. Dan kalau emang penggunanya pengen rada berat ya kalian bisa tambahkan VGA card. Kalau dirasa apunya itu nggak ngangkat atau mungkin kurang membantu dalam pekerjaan kalian. Dan satu saran dari gue kalau kalian pengen menggunakan processor di socket ini ya ambil yang punya 4 core. Lagi-lagi gue ngomong itu. Dan apakah sistem dengan FM2 Plus ini masih worth it? Ya worth it atau enggaknya ya sekarang tergantung dari berapa harga yang kalian keluarkan. Dan apa target penggunaan kalian nantinya. Kalau kedua itu sesuai menurut gue worth it aja sih ya. Dan kalau gue sendiri gimana pendapat gue tentang apu dari FM2 Plus ini? Ya sejujurnya ya. Kalau lihat IGP UVGA di Ryzen itu ya. Gue sebenarnya agak skeptis apalagi kalau ngeliat apu ini kan. Apalagi kalau lihat Ryzen itu kan sekarang harganya to the moon gitu kan ke langit. Terus apakah cukup untuk penggunaan gue kalau gue menggunakan FM2 Plus ini untuk keseharian gue? Ya gue enggak bisa bohong ya kalau emang ini tuh masih cukup banget untuk kebutuhan gue. Yang kasual seperti kerja ketik-ketik atau mungkin multimedia. Tapi kalau udah larinya ke editing video atau mungkin gaming. Ya gue sebenarnya enggak bisa melakukan itu kalau enggak pakai VGA Card ya. Kayaknya gue bakalan nambah VGA Card kalau emang nanti penggunaan gue bakal buat editing atau gaming di socket ini. Ya mungkin konsekuensinya apunya bakal tidak terpakai. Dan kalau emang nanti udah ditambahkan VGA Card ya gue oke aja gitu kan. Buat gaming atau buat editing video, editing foto, apa segala macem. Buat apapun itu menurut gue udah cukup lah. Ya itu dia pembahasan kita tentang motherboard dengan socket FM2 Plus. Kalau kalian suka videonya bolehlah kalian like videonya biar kita semangat gitu kan. Atau mungkin kalau kalian rasa videonya bermanfaat bolehlah kalian share ke teman-teman kalian gitu. Biar teman-teman kalian juga terkejut kalau ada gitu socket namanya FM2 Plus gitu kan. Karena kebanyakan sekarang itu kan orang socket liatnya Intel aja, Intel aja, Intel aja. Kasih tau kalau PC itu nggak cuma Intel tapi ada AMD. Nama AMDnya A-series gitu kan. Oke. Terima kasih sudah menonton GunamTech sampai habis ya kalian terbaik. And always see you next time. Wassalamuala. Oh iya sebenarnya kita ini pengen coba bikin merchandise gitu kan. Bikin kaos kali ya atau bikin ya kaos kali ya lebih tepatnya. Gimana menurut kalian? Kalian apakah tertarik akan membeli kaos ini gitu kan? Pastinya dengan corak-corak khas GunamTech gitu kan kaosnya. Jadi pas dipakai itu wow banget gitu kan. Kita pengennya kayak gitu. Cuma nanti gue liat apakah kalian mau atau tidak gitu kan. Yang pasti bayar, nggak gratis gitu. Yang pasti bayar. Karena you know lah. Kita kan sama-sama tidak punya duit gitu kan. Kalau kalian punya rejeki gitu kan ya. Yah. Yaudah itu aja. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.